dan langsung menurunkan invisibility spill di pasukan kita turunkan satu lagi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel shiprank gaming bagaimana kabar kalian ku harap kalian semuanya baik baik saja di video kali ini saya akan membuat strategi tahun hal 13 yaitu go we pay super yang sebenarnya ini adalah strategi lama yang kita perbarui karena adanya kehadiran pasukan super dalam strateginya strategi ini sangatlah cocok buat kalian yang ingin push trophy di liga legend tapi saya lebih merekomendasikan kalian menggunakannya di war clan nah disini saya sudah siapkan pasukannya yaitu 2 archer, 1 super wall breaker, 2 balon 13 super wizard, 3 pk, 2 golem, dan 1 ice golem saya juga sudah siapkan spillnya yaitu 1 red spill, 2 jam spill, 2 free spill, 2 invisibility spill, dan 1 poison spill untuk pasukan bantuannya saya meminta 5 barbarian dan 4 super wizard saya sangat berterima kasih kepada teman clan saya yang selalu men-support pasukan yang saya butuhkan karena bantuan pasukan super ini sangat perlu untuk melancarkan strateginya kemudian spill bantuannya saya membutuhkan 1 red spill dan untuk mesin pengepungannya saya harus menggunakan zeppelin jangan lupa juga grand wardennya kita set ke darat supaya serangannya bisa maksimal sebelum kita menggunakan strategi baru ini untuk kalian yang baru berkunjung di channel ini ada baiknya kalian menekan tombol merah bertuliskan subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendukung saya sebagai creator content class of clans agar bisa lebih baik lagi ke depannya terima kasih banyak sudah subscribe baiklah kalau begitu kita akan menyerang langsung menggunakan strategi ini sebanyak 3 kali 2 kali untuk push trophy di liga legend dan 1 kali menyerang di clan war karena kebetulan saya lagi ikut war nah disini kita menemukan tonal 13 dari clan benteng Takeshi kalau rata ada hadiahnya gak ya apakah kita mampu meratakan benteng Takeshi kalau begitu kita langsung mulai serangannya dengan menargetkan tonal dan area sekitarnya menggunakan zeppelin nah jika sudah sampai di targetnya kita siapkan red spill dan langsung menurunkan invisibility spill di pasukan bantuan kita nah setelah tonalnya hancur kita langsung ke arah bawah lalu menurunkan pasukan golemnya yang pertama kita turunkan golemnya terlebih dahulu sebagai tameng kemudian kita turunkan pk kiri kanan dan langsung turunkan super wizard jangan lupa buka jalan dengan super wall blicker dan jika jalannya sudah terbuka kita turunkan pasukan yang tersisa untuk masuk ke dalam base pertahanannya nah kita langsung membuka jalan menggunakan jam spill 1 di bagian tengah kemudian kita langsung turunkan red spill sisi clan castlenya mulai terpancing keluar kita langsung ability grand wardennya setelah itu kita turunkan poison spill 1 dan langsung menurunkan royal champion di bagian kiri nah untuk membuka jalan masuk ke ketapelnya kita turunkan jam spill 1 di bagian tengah kita langsung freeze ketapelnya untuk memastikan aman kita langsung ability royal championnya kita turunkan archer untuk membantu bagian kiri royal champion kita terancang kita langsung freeze inferno towernya kemudian kita turunkan invisibility spill agar tidak terlihat oleh barber ranking supaya cepat kita langsung ability saja archer queennya dan akhirnya rata dengan sempurna strategi yang sangat simple dan mudah untuk dipahami baiklah kalau itu kita langsung menuju ke serangan yang berikutnya baiklah disini saya menemukan tonal 13 yang temboknya biru sebiru hati malah nyanyi oke seperti serangan sebelumnya kita akan mengawalnya dengan menurunkan sapling terlebih dahulu kita usahakan saplingnya menjangkau pertahanan yang kuat dan jika bisa mendapatkan tonalnya itu lebih bagus lagi bro kita langsung bersiap menurunkan satu red spill kemudian kita langsung turunkan invisibility spillnya satu kita turunkan lagi invisibility spillnya nah akhirnya tonalnya bisa hancur nah kalau itu kita langsung bersiap menurunkan pasukan gowi p supernya di sebelah kanan kita turunkan golemnya terlebih dahulu kemudian kita turunkan super wizardnya dan super wall breakernya untuk membuka jalan masuk nah setelah itu kita langsung turunkan pasukan yang tersisa supaya pasukannya tidak belok keluar kita turunkan game spill satu kita turunkan sisa super wizardnya di bagian atas kemudian kita turunkan red spill lalu kita langsung turunkan royal champion di bagian atas kita menurunkan game spill untuk membuka jalan langsung ability grand wardennya kita turunkan sisa archernya di sebelah kiri royal champion kita terancam kita langsung ability saja kemudian kita turunkan satu free spill di inferno towernya kita turunkan free spill yang terakhir nah biar cepat kita langsung ability archer queennya ini dia pertahanan terakhir dan akhirnya sempurna setelah ini saya semakin yakin untuk menggunakannya dalam pertempuran war clan kali ini kalau begitu kita langsung menuju serangan yang terakhir baiklah dalam war kali ini kita melawan tonal 13 yang cukup sangar kita disini masih menggunakan trik yang sama seperti serangan sebelumnya aduh sinyal ku yang seperti inilah yang membuat saya panik dan kurang fokus tapi saya akan berusaha sebaik mungkin semoga saja sinyalnya bisa bertahan sampai akhir ya baiklah kita langsung turunkan invisibility spillnya kita turunkan satu lagi sayang sekali tonalnya tidak dijangkau tapi tidak masalah kita langsung turunkan pasukan utamanya di bagian kanan bawah kita membuka jalan menggunakan wallbreaker super kemudian kita turunkan super wizardnya dan pasukan-pasukan yang lain kita langsung buka jalan menggunakan game spill di sebelah kiri biar pasukan kita mengamuk kita turunkan red spill sepertinya pasukan-pasukan kita terancam kita langsung ability grand wardennya kita turunkan royal champion di bagian bawah kita turunkan game spill yang terakhir di bagian kiri lalu kita langsung freeze di bagian ketapelnya kita turunkan archernya di bagian kiri lalu kita langsung freeze ketapelnya kita buang saja sisa poison spillnya dan langsung kita ability royal championnya kita tinggal menunggu pasukannya meratakan semua bangunan yang tersisa aduh sinyal kuari ini kurang bersahabat dan akhirnya rata dengan sempurna untung sinyal ku bagus sampai akhir ya tadi saya sampai panik begitu tapi tidak masalah sudah kita ratakan nah bagaimana menurut pendapat kalian tentang strategi baru ini tulis pendapatmu di kolom komentar ya dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk menekan tombol like nya dan share ke teman-teman kalian supaya mereka juga bisa belajar menggunakan strateginya dan terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pleasure bye bye sub indo by broth3rmax